Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di video desain Kali ini kita akan membuat channel logo di aplikasi Pixlab ya guys Contohnya seperti ini Untuk kalian yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys Agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemat lagi membuat desain logo berikutnya Langsung saja masuk ke tutorialnya Pilih lapisan yang di pocok kanan bawah Pilih make sense, ubah custom jadi youtube thumbnail ya guys Setelah itu pilih ikon A Plus kita geser ke tengah ya guys Setelah itu pilih ikon pensil Kita edit ya guys Kita masukkan textnya MP Kita perbesar sementara ya guys Setelah itu kita masuk font Region Di ini saya pernah pakai fontnya Air user Masuk yang B style Kita miringkan fontnya Setelah itu masuk stroke Kita aktifkan Untuk stroke weightnya 30 Setelah itu masuk padding Yang atas 10 Yang bawah 26 Setelah itu masuk size Untuk size nya disini saya pakai 211 Setelah itu kita copy edit Kita masukkan text berikutnya Audio Setelah itu kita masuk size Kita turunkan size nya ya guys Jadi 172 Kita paskan di sampingnya seperti itu ya guys Kita atur-atur pakai position Kita geser ke kanan ya guys Setelah itu kita copy Edit Untuk text berikutnya sound system Setelah itu kita masuk size Kita turunkan size nya ya guys Jadi 95 Setelah itu kita masuk font Kita ubah font nya Air strike Kita paskan di bawahnya itu ya guys Teratur-atur pakai position Sebelum pewarnaan kita masukkan mentah nya Plus yang atas itu From gallery Kita masukkan mentah nya ya guys Kita copy warna dari mentah Kita pinggirkan dulu Lalu kita masuk pewarnaan yang MP dulu ya guys Yang MP Kita masuk color Color plus Pilih yang sebelahnya pensil itu Kita copy warna oranye ya guys Setelah itu kita masuk inner sido Kita aktifkan Blue radius nya 0 Plus Setelahnya pensil itu Kita copy warna kuning dari mentah Untuk offset x nya Min 12 Untuk offset y nya 6 Setelah itu kita copy ya guys Kita copy Kita masuk tekstur Kita masukkan tekstur nya Yang itu Untuk scale nya kita turunkan ya guys Jadi 60% Setelah itu Setelah itu kita masuk stroke Jangan diaktifkan Nersido nya juga Jangan diaktifkan Setelah itu kita paskan diatasnya MP itu ya guys Setelah itu kita copy Setelah itu kita copy Masuk color Plus Yang paling bawah kita geser jadi transparan Setelah itu kita masuk stroke Kita aktifkan Untuk warnanya Orang Kita paskan diatasnya Setelah itu kita masuk warnaan yang audio Color gradient Kemudian plus Yang abu-abu itu kita geser ke tengah ya guys Untuk warnanya putih Yang abu-abu agak gelap itu Kita copy warna dari mentahan ya guys Warna yang abu-abu itu Setelah itu kita satukan ya guys Atau kita gabungkan Jadi seperti itu Setelah itu kita copy Masuk color Color yang transparan ya guys Setelah itu kita masuk stroke Untuk warna stroke nya putih Untuk stroke white nya 4 ya guys Biar sama Setelah itu kita masuk pewarnaan yang sound system Color gradient Plus Kita geser ke tengah Kita copy dari warna mentahan ya guys Warna kuning Ini kita geser ke tengah juga Kita copy warna dari mentahan Warna oranye Setelah itu kita gabungkan ya guys Setelah itu pilih plus yang paling atas itu Kita buat warna baru Kita copy dari warna mentahan Warna kuning Seperti itu ya guys Jadi membentuk gradasi Setelah itu kita copy Masuk color Color Transparan Setelah itu masuk stroke Warnanya kuning Stroke weight nya 4 ya guys Setelah itu Setelah itu pilih plus yang atas itu Kalau sudah pilih plus yang atas itu Kita masukkan mentahnya ya guys Masukkan mentah yang berikutnya Yang itu Kita kecilkan Setelah itu Setelah itu pilih yang ski 6 yang bawah itu ya guys Yang tengah itu Kita buat bezer Atau stroke Pilih yang kolom tengah itu Untuk stroke weight nya Sementara saya memakai 3 Pilih yang kolom paling kanan Biar lancip nanti Untuk warna sementara Kuning ya guys Kita buat variasi disitu Saya percepat ya guys Setelah itu pilih yang Itu ya guys Kita sambung gitu-gitu ya guys Kita sambung stroke nya Setelah itu kita atur-atur Setelah itu kita masuk Opacity nya Kita full kan Setelah itu warnanya kita ganti jadi hitam Untuk stroke weight nya Kita naikkan jadi 12 Setelah itu warna stroke nya Pilih gradient Plus Kita buat warna baru Kita geser ke tengah Setelah itu kita ubah warnanya Kopi dari mentahan Warna kuning Yang itu Kita ubah warnanya jadi putih Untuk bawahnya ini ya guys Setelah itu kita gabungkan Nah seperti itu Setelah itu Setelah itu To back Kita pilih lapisan yang Di atas itu ya guys Kita kunci semua Biar tidak bergerak Selain mentahan ya guys Kalau mentahan jangan dikunci dulu Setelah itu yang paling bawah itu Kita copy Kita masuk edit Stroke weight nya kita full kan Masuk color Kita ubah warnanya jadi hitam Kita buat stroke bawahnya ya guys Kita paskan disitu To back Setelah itu kita atur-atur Setelah itu masuk lapisan Kita kunci yang paling bawah itu Setelah itu masuk Sebas Kita ubah warnanya jadi kuning Kita buat variasi yang di atas itu ya guys Checklist Setelah itu to back Kita masuk lapisan Paling bawah Yang kuning itu kita geser di atasnya itu ya guys Setelah itu kita masuk perspektif Kita aktifkan Setelah itu yang kita atur ya guys Kita atur-atur Biar lancip gitu Setelah itu kita kunci Setelah itu kita copy Masuk color Masuk color Kita ubah warnanya jadi kuning Eh hitam ya guys Maaf guys Kita buat stroke yang bawahnya Setelah itu to back Setelah itu kita kunci ya guys Biar tidak bergerak Biar tidak bergerak Setelah itu masuk sepes lagi Kita buat yang bawahnya ya guys Warnanya putih Setelah itu to back Kita masuk lapisan Kita geser di atasnya yang variasi hitam itu ya guys Setelah itu kita masuk perspektif Kita aktifkan Kita atur-atur ya guys Setelah itu kita copy Masuk color Kita aktifkan Kita ubah warnanya jadi hitam Kita buat stroke-nya Kita perbesar Setelah itu to back Kita masuk lapisan yang di atas itu Yang tadi kita kunci ya guys Setelah itu kita copy Bahwa warnanya Oh jangan di aktifkan ya guys Colournya jangan di aktifkan Kita buat variasi lagi disitu ya guys Warnanya putih Sama Setelah itu to back Masuk lapisan Kita geser di atasnya Variasi yang hitam itu Yang belum di kunci Kita kunci ya guys Seperti itu Seperti itu Setelah itu kita copy Yang kita copy tadi Kita masuk color Kita aktifkan Setelah itu to back Nah seperti itu Setelah itu kita masuk Text ya guys Kita buat text berikutnya Edit Surabaya Untuk text berikutnya Pilih titik Biar jadi huruf kapital Ya guys Ya guys Kita masuk font Return Untuk fontnya Super airband Untuk warnanya Hitam Masuk padding Biar tidak terpotong ya guys Untuk paddingnya Kita atur-atur aja Untuk saiznya Kita sesuaikan ya guys Kita sesuaikan Sama yang di bawah itu Setelah itu Masuk lapisan Kita kunci Setelah itu Kita plus From gallery Kita masukkan Mentahan berikutnya Ya guys Yang itu Setelah itu Kita kecilkan Kita atur-atur ya guys Kita buat Variasi disitu Setelah itu Setelah itu Kita copy ya guys Kita buat Yang bawahnya itu Kita kunci ya guys Setelah itu Setelah itu kita masukkan Mentahnya Setelah itu To back Setelah itu kita copy Masuk 3D rotasi Masuk 3D rotasi itu Kita volkan semua Kita buat yang bawahnya Setelah itu To back Setelah itu kita kunci ya guys Kita kunci yang paling bawah itu Kita masuk Kita masuk Sepes Coba warnanya Jadi oran Kita buat Variasi yang disitu Biar rapi Setelah itu To back Setelah itu Setelah itu kita masuk Perspektif Kita aktifkan Kita atur-atur ya guys Setelah itu kita copy Masuk color Kita aktifkan Untuk warnanya Hitam Setelah itu To back Nah Seperti itu ya guys Setelah itu kita atur-atur Masuk lapisan Yang atas kita kunci dulu ya guys Kita atur-atur yang stroke hitamnya Paling bawah itu Pakai position Setelah itu kita masuk Saya pes Pilih yang itu Pilih yang segitiga itu ya guys Apa itu Siku-siku atau apa Untuk warnanya hitam Tepat varasi disitu Biar stroke-nya itu Seolah-olah terpotong gitu ya guys Kita tutupi Kita copy Setelah itu Yang itu Kita emas Kita potong ya guys Biar rapi Setelah itu yang sampingnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 setelah itu kita emas kita potong ya guys yang bagian luarnya cek list nah seperti itu setelah itu kita masuk lapisan ya guys kita cek list semua kita gabungkan semua ya guys setelah itu pilih yang tengah itu ok setelah itu yang relatif position itu pilih yang lapisan paling pojok kanan itu kita ubah background jadi transparan save as image ubah custom jadi Ultra ya guys biar hasilnya cernih atau backgroundnya kita ubah jadi hitam kita buat seperti di thumbnail itu ya itu ya guys setelah itu kita copy kita perbesar setelah itu to back setelah itu kita masuk opacity opacity nya kita turunkan jadi 20 nah kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys mohon maaf jika ada salah salah kata ataupun kekurangannya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe terima kasih untuk kalian sehat selalu jangan lupa sholat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati